Hi famous people! Balik lagi di Cek Ombak! Saya gue Noni dan Pudin. Nah, kita disini mau apa ini, Din? Disini kita mau nge-review lipstick lokal. Tapi sebelum nge-review gue pengen nanya nih, Ketika lo make up, bagian apa yang paling lo suka lo apply ke muka lo? Yang paling gue favoritin dan ga balik lokal juga, lipstick. Sama gue juga sih, paling kalau misalkan lagi buru-buru. Walaupun cuma pake lip balm. Ada salah satu? Ada lipstick lokal yang lagi nge-hits-hitsnya nih sekarang. Karena sebelum-sebelum ya, dari yang produk baru ini gue udah nyobain. Dari lipsticknya, bedaknya, eyelinernya itu... Kira-kira apa sih brandnya? Brandnya adalah di LV! LV! Lip Glaze BLP! Be Luscious! Lo pake di Fuller Lips, atau kayak buat plamper aja gitu loh. Dan, make your lips itu look healthy dan hydrating. Disini kita dapet 4 shade. Kalo yang gue pegang itu poppy jam dan cranberry cobbler. Kalo gue ada sparkling rose sama spice masala. Packagingnya sih sebenernya kayak packaging bell pepper hume. Simple. Kalo disini, ini tuh gue ngelacak kayak whipped cream. Cuman kalo yang dipegang budi-nya tuh kayak ada... Kayak ada glossy-glossy-nya gitu tuh. Mau coba di swatch? Ih wangi! Di swatch tangan gue yang atas ini adalah warna cranberry cobbler. Dan yang bawahnya ini poppy jam. Poppy jam itu kan sebenernya gak juga beda sama si cranberry cobbler. Kalo gue, ini yang si spice masala. Teksturnya tuh looks like satin gitu loh. Gak matte. Cuman gak gloss juga. Terus kalo yang ini, yang sparkling rose. Iya, ini lebih glossy. Dan dia kayak ada bling-blingnya gitu kalo di... Oke, sekarang gue dan Noni mau coba apply ini di bibir kita. Kaya warna bibir gue tapi setingkat lebih sehat gitu gak sih? Kalo ditaro disini ya, gue jujur nih, ini lengket. Cuman kalo pas di bibir, gak lengket deh. Next, kita udah bersihin bibir kita lagi ya. Untuk nyobain yang selanjutnya. Lo mau cobain apa tuh, Din? Gue cobain si sparkly rose yang gak berwarna di tangan gue. Cuman gue yakin di bibir berwarna. Berwarna. Iya, gak tau ya. Kalo gue mau cobain poppy jam. Ini tadi warna yang kedua, gue swatch di tangan. Ini tuh cukup cover semua warna bibir gue, karena sebenernya kan bibir gue kering banget. Jadi warnanya tuh suka beda, misalnya tengah tuh agak kerang. Yang luarnya tuh agak pucet kayak bibir natural, tapi agak setingkat lebih cerah dan glossy. Kalo ini tuh teksturnya lebih pentel. Ada sih warnanya, cuman gak seterang, eh gak senyata sesuai dengan ekspetasi gue. Mungkin better kalo misalnya lo pake ini, misalnya lo pake lipstick matte. Terus lo timpa pake si sparkly rose ini, mana sih ini. Jadi kayak popper gitu ya. Jadi kayak buat atasnya aja gitu. Buat dicempa gitu sih. Ini tuh kayak definisi, I love myself. Gitu. Nah ini tuh cocok banget kalo kalian lagi pengen dandam yang glass skin gitu kan. Iya bener-bener tuh kayak sehat. Udah ini bercahaya. Betul. Yang pake ini ya, highlighter semuanya buka gitu ya. Udah flawless aja lah dandam yang keren tuh. Nah, kita punya fan fact nih dari si BLP. By Lizzy Parra ini salah satu produk yang dibuat oleh seorang influencer. Influencer. Beauty enthusiast. Ya, semuanya. Lizzy Parra. Of course. Awalnya tuh BLP tuh terkenal dengan rangkaian lipcoat. Jadi yang pertama kali mempopulerkan lipcoat itu ya si BLP ini. Lizzy Parra itu adalah salah satu influencer yang pertama kali mengeluarkan produk kosmetik sendiri. Jadi lipglase ini tuh baru banget di launch itu tanggal 9 Februari lalu. Oke, next. Kayaknya ngeliat dari warnanya kan lucu-lucu banget nih ya. Kayak sayang gitu kalo dipake. Gitu loh untuk sehari-hari. Betul. Sayang banget buat dipake cuma di bibir doang nih. Nah, karena kita berdua anaknya kreatif banget ya. Kita akan coba pake BLP lipglase ini sebagai eyeshadow. Ya mau. Dan juga blush. Blush on. Kayaknya gue pengen coba. Karena pengen look yang fresh gitu. Gue mau coba ini si... Spice Masalah. Spice Masalah ini. Bagaian ini. Apa namanya? Eyeshadow gue. Dan lipnya gue cuma... Gue coba pake yang lebih lama kali gue cobain. Lumet banget. Gue bakalan coba si cranberry cobbler ini. Buat di bibir gue. Dan mau nyobain si poppy jam ini di mata gue. Sama ini sih. Kayaknya gue campur juga di mata. Sama ini paling gue tambahin di PP. Kayaknya banyak mau. Seperti apa ya looknya? Lalu kita coba. Ini gue pake tangan doang aja udah bisa meng blend. Ini jadi keliatan looknya agak... Apa? Di mata gue agak-agak glossy-glosser tuh. Gue mau build up lagi warnanya supaya lebih luas. Keluar. Gue cuma pake securut gitu kayak udah kekeliatan. Terus gue mau pake... Nah. Kalo untuk blush on nya gue mau coba pake... Di cranberry. Terus. Gue mau coba ini si spice masalah yang warnanya coklat di noni. Gue mau coba di PP. Tapi... Ini sih bagus banget sih kalo emang... Oh jadinya kayak warm gitu sih gue pake. Iya. Kayak warming gitu jadinya. Betul gak sih? Coral. Yes. Blush on mau gue pake lagi untuk lip. Untuk BBD yang harus iklan dengan color ini. Tadi kan emang hide nih di nyoba ini. Si sparkling rose ini. Untuk jadi high level. Coba deh boleh deh boleh juga. Em... Apa sih kayak... Bold aja gitu. Beda sama nani deh. Kayaknya nanti color nya tuh lebih seger gitu. Kalo gue kayak bold doang gitu. Karena mungkin... Dari base warna bibirnya juga gak sih? Iya. Kayaknya... Gue ganti lagi coba ya. Gue tadi udah nyoba si... Eh... Udah... Ngulang si sparkling rose ke kanan gue dulu. Tapi gue gak dijin. Ada hal yang ada untuk color. Ini gue pake di mata kok. Kalo lo takut-takut pake spice masalah. Sebenernya... Di PP jadinya... Warm aja gitu. Jadi kayak coral warnanya ya sih. Gak yang coklat kayak... Di bibir gitu. Asal lo pintar-pintar buat ngeblendnya sih. Iya. Kalo gue tadi untuk bagian mata itu... Coba pake yang spice masalah. Di gue... Hmm... Keliatan coklat. Cuman maksudnya masih... Warna-warna basic kalo emang lo... Pengen keluar. Pake makeup yang tipis-tipis. Ini masih oke lah. Yap. Kalo gue pake yang si poppy jam. Malah suka banget gue sih lah. Iya. Iya gak sih? Keluar banget terus... Lo kalo misalnya mau ke kondangan... Udah bagus banget sih. Dan ini gue timpa pake si ini tadi. Si... Apa? Si sparkling rose ini. Jadi lebih ngkilat gitu. Ini sih bisa jadi look... Kalo... Sehari-hari gitu mas. Tuh. Gak terlalu ngejreng. Iya. Gak terlalu bold. Tapi tetep keliatan lo make up-an gitu. Gak too much. Sparkling rose ini sebagainya. As the highlight. Iya. Cuman... Karena... Mungkin kalo di bibir itu... Keluar warnanya. Tapi kalo di... Untuk di kulit sendiri... Kurang ya? Kurang. Jadi gak keliatan... Gekilal atau... Yang si ini... Yang si spice masalah... Itu ditaro di pipi. Liat deh. Gak glow sih gak? Sekarang nilai kali ya. Waktunya penilaian. Pertama gue suka texturenya. Terus kedua warnanya. Ininya juga simple. Cuman dari warnanya juga gue suka. Sampar gue... Buat semuanya gue kasih nilai ini 9. Warna yang paling jadi favorit? Of course! Si spice masalah. Spice masalah yang gue pake sekarang. Dan si poppy jam yang gue pake di mata. Kalo gue dari kesemuanya ini. Kalo dari segi warnanya gue suka semua. Tapi yang paling jadi favorit gue itu... Yang sekarang gue pake di lips. Cranberry Cobbler. Dan si masalah ini. Dari packaging. Terus juga dari... Oh ya teksturnya juga gue suka. Gak sticky. Dan gak bikin lo kayak abis makan gorengan. Semua dari kesempurnaan yang ada di BLB. Ini aku akan memberikan nilai 9,8. Mantap! Apalagi si sparkling rose ini sih. Gue sama rekomendasikan kalo misalkan lo mau beli. Nah selain produknya bagus. Ternyata harganya juga murah non. Kok berapa tergabung? Harganya satu lipsticknya ini. Itu senilai 139.000 rupiah. Dan belinya jangan lupa di blpbeauty.com Atau di instagramnya di... Di at blpbeauty. Tapi selain disitu kita juga bisa kok nemuin produk BLP di e-commerce. Di e-commerce yang lain ya. Jadi kesimpulannya. Kita cinta banget sama lipglase by Lady Parani. Jadi kalian harus banget coba. Harus banget punya. Sekian review dari kita. Jadi kalo kalian punya rekomendasi. Atau kalian penasaran sama satu brand makeup yang... Lagi pengen banget di review lah. Boleh komentar di bawah. Sebelum beli dan sebelum menyesal. Mendingan kan kita review dulu ya kan. Boleh lah. Jangan lupa buat... Like, comment, dan subscribe ke channel Famous ID Network. Dan sampai jumpa di... Video Check Ombak selanjutnya. Sampai jumpa di... Video Check Ombak selanjutnya. Bye!